Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya di Bakul Ewak Channel. Pada video kali ini, Bakul membahas tentang jenis-jenis ikan yang lagi naik daun nih guys, yaitu ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah di beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Nah, tanpa lama-lama yuk guys, kita langsung ke pembahasan. 1. Cupang Cocina Cupang atau beta Cocina ini berasal dari Sumatera dan Johor, Malaysia. Ikan ini merupakan salah satu ikan cupang jenis terkecil di antara cupang yang lainnya. Umumnya, memiliki warna merah atau coklat dan kadang-kadang memiliki titik di punggungnya. Yang paling menarik dari ikan cupang jenis beta Cocina ini adalah matanya yang biru cerah. Jantan dan betina memiliki ukuran hampir sama. Cupang Cocina atau yang memiliki nama lain Cupang Belgi Bangkok ini memiliki bentuk tubuh yang khas dan warna yang menarik. Warna merah dari ikan ini pasti dapat membuat tampilan ruangan semakin menarik. 2. Ikan Cupang Crown Tail atau dinamakan Cupang Serit Merupakan ikan asli Indonesia, cupang jenis crown tail dapat memakan uluhan jentik dan telur nyamuk sampai tidak tersisa. Warna ikan ini memang keren banget. Ditambah lagi gerakannya yang agresif membuat orang bisa betah berlama-lama melihatnya. Logis kalau cupang krautain atau sering dipanggil juga cupang serit masuk dalam deretan cupang tercantik di dunia. 3. Cupang Emas Ikan cupang emas kerap ditemukan di sawah, selokan, sungai, dan rawa. Sebutan lain cupang emas adalah beta unimaculata yang berarti warnanya agak keemas-emasan. 4. Cupang Double Tail Disebut double tail karena bagian ekornya terbelah menjadi dua. Jenis ikan cupang double tail tergolong sulit dikembangkan. Oleh karena itu, keberadaannya masih jarang dicempai di pasaran. 5. Cupang Pelakat atau Cupang Petarung Pelakat berasal dari istilah di Thailand yang artinya adalah tarung atau laga. Sesuai dengan namanya, jenis ikan cupang ini biasa digunakan sebagai cupang aduan. Thailand memang memiliki tradisi adu cupang yang sudah melegenda. Sirip dan ekor cukang pelakat biasanya pendek tidak menyempai seperti serit dan halpun. Karena pendek, sirip tersebut memberikan kesan kokoh dan kekar. Gerakan ikan cupang pelakat tidak terlalu anggun tapi terlihat lebih sangat. 6. Cupang Halpun Seperti namanya, jenis ikan cupang halpun memiliki sirip dan ekor yang seolah menyatu membentuk setengah lingkaran. Bila dilihat dari samping, sirip ikan halpun berbentuk seperti bulan sebelah. Ikan cupang halpun dipelihara karena keindahannya. Jenis ini mempunyai varian warna yang beragam mulai dari merah menyala, kuning, dan varian warna lainnya. 7. Cupang Giant atau Raksaksa Ikan cupang raksaksa ini berhasil dikembangkan breeder dari Thailand. Ukuran terbesarnya mencapai 12 cm. Jauh lebih besar dari jenis ikan cupang lainnya. Cupang raksaksa ini dikembangkan dari cupang pelakat yang disilangkan dengan cupang lainnya. Saat ini terdapat berbagai jenis ikan cupang raksaksa. 8. Cupang Surga Ciri-ciri fisik ikan cupang surga hampir mirip seperti ikan cupang parades dengan siripnya yang memanjang. Cupang surga bisa ditemukan di daerah Asia Tenggara, lebih tepatnya di Jawa dan Sumatera. Ukurannya bisa mencapai 10 cm. Cukup besar untuk ukuran cupang. Ikan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari kebanyakan ikan cupang lainnya. 9. Cupang Speighttail Ikan cupang speighttail berbeda dengan jenis ikan cupang lainnya. Ikan cupang speighttail memiliki ciri khas bentuk ekor yang menyerupai sekop. Unsur elegan pada ikan ini sangat menonjol di bagian ekornya yang melancip. Namun sayangnya, ikan ini tergolong langka. 10. Cupang Feighttail Coba perhatikan ekor ikan cupang yang satu ini. Ekor cupang feighttail memang terkenal menawan. Ikan cupang ini memiliki sirip dan ekor yang menjuntai dan lebar. Ikan cupang ini adalah jenis ikan cupang yang paling umum dikembangbiakan oleh para breder ikan cupang. Jenis ikan cupang feighttail yang unik adalah yang memiliki kombinasi motif warna marble dan koi. 11. Cupang Fancy Ikan cupang fancy memiliki ukuran sirip yang tidak besar seperti ikan cupang half moon. Tetapi, jenis ikan cupang ini memiliki warna yang cantik. Ikan cupang fancy terkenal karena kombinasi warna degradasi seperti lukisan yang sangat cantik yang membuat harga ikan cupang fancy mahal. Oleh karena itu, di kalangan para percinta ikan cupang, cupang fancy merupakan pilihan yang tepat karena keunikan warna yang beragam dan sangat cocok apabila dipelihara karena kecantikan warnanya. Untuk harganya, harga ikan ini juga dikenal cukup mahal tetapi tergantung dengan corak warna yang dimilikinya. 12. Cupang HMPK Nama HMPK diambil dari dua indukannya, yakni half moon dan pelakat. Cupang HMPK memang hasil perkawinan cupang half moon dan pelakat. Perkawinan tersebut menghasilkan anakan dengan tumbuh yang tampak lebih panjang dan ramping serta ekor yang indah walaupun tidak sebesar ekor half moon. Ikan ini termasuk dalam jenis ikan cupang aduan dan hias. Tapi sebaiknya, kamu cukup mengoleksi tanpa menjadikannya ikan untuk diadu. 13. Cupang Sarawak Cupang Sarawak adalah jenis yang mudah beradaptasi dengan alam. Bahkan, ia dapat hidup pada air bertekanan tinggi. Cupang Sarawak berasal dari Kalimantan dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Warna tubuh cupang Sarawak, kelabu kehijauan. Sementara siripnya yang panjang berwarna hijau, mudah transparan. Panjang tubuh maksimal cupang Sarawak yaitu 7 cm. 14. Cupang Sarawak Cupang Sarawak dapat dijumpai dengan mudah pada persawahan di daerah Jawa dan Sumatera, serta sungai-sungai kecil di Kalimantan. Warna tubuh cupang ini kekuningan dan seluruh siripnya yang panjang berwarna merah transparan. Sepintas, penampilan cupang Sarawak lebih mirip ikan sepat dibandingkan ikan cupang. Namun, justru ikan inilah yang pertama kali mendapat julukan sebagai ikan cupang. Panjang tubuh cupang Sarawak hanya 6 cm. 15. Cupang Paradise Cupang Paradise dapat dijumpai di Jawa, Sumatera, dan negara Asia Tenggara lainnya. Warna tubuh cupang ini kuning kecoklatan. Sedangkan, siripnya yang panjang berwarna kuning transparan. Sirip ekor cupang Paradise berwarna merah kemilau. Panjang tubuh cupang Paradise mencapai 12 cm. Ciri khas ikan cupang Paradise adalah ekornya yang seperti terbelah. 16. Cupang Selayer Ikan cupang selayer adalah ikan cupang hasil persilangan ikan crown tail dan half moon. Ikan cupang selayer memiliki sirip yang lebar hingga melebihi badannya. Ciri khasnya adalah siripnya yang lebih lebar dan besar daripada seluruh badannya. Selain itu, ikan cupang selayer dikaruniai warna-warna terang seperti oranye, kuning, merah, hijau, dan beberapa warna terang lainnya. 17. Cupang Snakehead Ikan cupang Snakehead memiliki nama lain ikan beta chanoides atau ikan cupang kepala ular. Seperti namanya, ikan cupang ini memiliki kepala seperti ular. Ikan cupang jenis ini sering menang perlombaan karena warnanya yang sangat menarik. 18. Cupang Dumbo Big Air Seperti namanya, ikan cupang Big Air atau yang dikenal sebagai Dumbo memiliki sirip telinganya yang sangat lebar, hingga tampak seperti telinga gajah. Mereka merupakan jenis cupang persilangan yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Persis seperti karakter kartun Dumbo, ikan cupang Big Air biasanya dijual hingga Rp 400.000 di marketplace Indonesia. Harga tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ikan, corak, dan keunikannya. Oke guys, cukup sekian video kali ini dari saya ya guys. Semoga bermanfaat. See you next video. Terima kasih telah menonton!